Pemirsa TK Kemala Bayangkari 33 yang berada di Kota Kuala Tungkal menggelar pawai. Pawai yang dilakukan ini dalam rangkaian menjelang perpisahan sekolah. Dalam pawai ini tampak hiasan becak serta baju adat sebagai tanda melestarikan budaya Indonesia. Para murid TK Kemala Bayangkari 33 mengikuti pawai mengeliling Kota Kuala Tungkal pada Senin 3 Juni 2024 pagi. Tampak para murid dan wali murid TK Bayangkari 33 bersemangat mengikuti pawai tersebut. Pawai ini dikelar satu tahun sekali menjelang perpisahan atau menyambut tahun ajaran baru. Kegiatan ini dilepas langsung oleh pengurus yayasan serta pihak guru dengan menggunakan becak dan baju adat. Wajah para murid tampak sangat sumringa mengikuti kegiatan tersebut. Pawai ini pun menjadi perhatian warga sekitar. Sebab baju adat dan hiasan becak yang digunakan menjadi penarik perhatian masyarakat. Pembina TK Kemala Bayangkari 33 AKBP Agung Basuki mengatakan, Yayasan TK Kemala Bayangkari 33 ini merupakan TK Polisi di bawah binaan Polres Tanjap Barat yang telah berdiri sejak puluhan tahun silam dan hingga saat ini masih tetap eksis keberadaannya. Dijelaskan AKBP Agung, pawai yang menggunakan baju adat dari berbagai suku ini, juga merupakan bentuk pengetahuan terhadap suku dan adat yang beragam di kota Kuala Tungkal. Sedangkan kendaraan becak yang digunakan ini menyimbolkan kendaraan tradisional warga Kuala Tungkal. Becak-becak dalam pawai ini pun dihiasi sedemikian rupa agar terlihat mempesona dan menarik perhatian. Pada tahun ini ada sekitar 69 murid yang telah menyelesaikan tugas belajarnya di TK Kemala Bayangkari 33. Dan diharapkan setelah lulus nanti, para murid ini dapat kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan